hai 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 oke itu antenanya cukup sudah cara membuat antena GSM atau 4G LTE buat handphone atau modem antena ini request dari sobat Hai youtuber Hai itu Bapak Kusnadi ya request dari Bapak Kusnadi bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to channel above run kali ini saya akan buat video penguat sinyal GPRS atau 4G LTE untuk handphone atau modem antena ini sangat mudah dibuat ya dari bahan kawat tembaga sebelum kita lanjut ke pembuatan jangan lupa subscribe like share and comment dan juga klik loncengnya agar channel ini maju dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada sobat-sobat setia mendukung agar channel ini tetap maju berkembang Oke untuk bahan yang harus disiapkan yaitu kawat tembaga ukuran 2 mm kurang lebih 30 cm kawat tembaga 2 mm terminal kabel seperti ini terminal kabel terus antena Hai antena GSM seperti ini ini bisa dilepas di kita buang antena ininya saya butuh kedudukan antenanya aja dan kabarnya yang seketnya seperti ini bahan segitu aja kita lanjut ke pembuatan Oke pertama kita ukur ukur kawat sepanjang 4 cm seperti ini kita bengkokkan setelah kita bengkokkan ini kita ukur dari ujung sini 8 cm 8 cm kita bengkokkan lagi hai hai Hi 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 Dari ujung sini kita ukur lagi sepanjang 9 cm lanjut kita ukur lagi dari ujung sini ini 9 cm lagi 9 cm ini dia Oke kita bengkokin setelah itu dari ujung sini kita ukur lagi 8 cm ini bengkokkan lagi dari ujung sini kita ukur lagi 4 cm 4 cm kita potong oke jadinya seperti ini mudah ya ya jadinya seperti ini yaitu kita rapi-rapi dulu rapi-rapikan jadinya kurang lebih seperti ini 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 kurangnya seperti ini 8 cm 9 cm 9 cm 8 cm 4 cm dan diameter kawat 2-3 mm oke setelah itu kita pasang ke kerna oke setelah dimasukkan kita kencangkan setelah terpasang seperti ini lanjut kita melilit kita melilit di diameter lingkaran tiga kita milik sebanyak lima lilitan satu dua tiga oke empat oke seperti ini ya kita sudah sedikit kita sambungin dari sini ke sini sambungin seperti ini kita masukin kawat kita kencangkan nanti dibungkus dengan serang bakar agar ini sama ini tidak tersambung tinggal kita pasang ke antenanya ya setelah itu lanjut kita masukin dulu selang bakar selang bakar seperti ini kita bakar dulu selamat menikmati selesai kita kasih selang bakar lanjut kita modif dudukan antena GSM seperti ini ini antena seperti ini banyak dijual di online shop ya bisa kita dicari saya cuma butuh dudukan ininya kita lepas ini seperti ini kita potong kita bor ya jadinya seperti ini ya setelah kita bor nanti kawat ini masuk ke sini seperti ini nanti kita solder ya ini kita solder biar tidak lepas kencang solder dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati udah selesai ya sudah selesai sudah jadi kita tinggal lihat tinggal ngukur di SPR dapatnya berapa konten ini bekerja di 800 MHz sampai 1000 MHz jadi buat galur GSM 4G LTE untuk handphone dan modem langsung coba pasang didukkannya seperti ini ada magnetnya jadi bisa nempel di besi masukin sini kita akan cek oke antenanya seperti ini ya kita dilihat kita coba SL kita masukin oke kita dilihat kita dilihat kita ngarain kita ubah dulu startnya di 800 megahert stopnya di seribu megaherts terlihat sehariannya 1,32 1,15 2,50 selamat menikmati 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 selamat menikmati